Intro Selamat datang di channel Tivosi Inter Milan Channel ini akan membahas preview-preview pertandingan serta berita-berita terbaru tentang Inter Milan Jika Anda mengaku Interisti silakan Anda klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar Forza Inter Antonio Conte kini kian dekat untuk mempersembahkan gelar Scudetto pertamanya untuk Inter Milan Ia mampu membawa timnya saat ini unggul 8 poin atas AC Milan Dengan mengantongi satu laga lebih sedikit dari kubu Rossoneri Antonio Conte sendiri terikat kontrak bersama Inter Milan hingga 30 Juni 2022 mendatang Dan laporan dari Gazeta.it menyebut Dalam kesepakatan Inter Milan dan Antonio Conte Mantan pelatih Juventus dan Chelsea ini akan secara otomatis mendapatkan kenaikan gaji Dari 12 juta euro yang ia terima saat ini menjadi 13,5 juta euro Mulai dari awal musim depan Inter dikabarkan siap menyodorkan kontrak baru untuk Antonio Conte lebih lama dari kesepakatan saat ini Dan akan duduk bersama dengan pelatih untuk menegosiasikan hal ini di akhir musim nanti Tandai sukses mempersembahkan gelar musim ini Tentu target berikutnya adalah Membawa tim ini bisa melaju lebih baik di Liga Champion Laporan dari La Repubblica mengabarkan Jika Presiden Inter Stephen Zhang sudah tidak sabar untuk bisa segera kembali ke Italia Mendukung langsung tim asuhan Antonio Conte di sisa musim ini Dalam upaya mengamankan gelar Scudetto musim ini Presiden termuda dalam sejarah klub ini Memang sudah dijadwalkan akan kembali ke Milano pada awal atau pertengahan April ini Sambil membawa kabar seputar usaha klub mencari pengganti Pirelli Hingga pembicaraan dengan calon investor yang tertarik untuk bergabung Berbicara Scudetto Besok Inter berpeluang kembali Memperlebar jarak dengan AC Milan di kelas men menjadi 11 poin Andai bisa menjungkalkan Sassuolo di San Siro Butuh 19 poin dari 10 laga tersisa bagi La Veniamata Untuk menyegel gelar Scudetto yang terakhir kali dimenangkan pada 11 tahun lalu Kabar dari Portugal melalui A Bola Mengabarkan Jika Sporting Lisbon kedatangan pesaing dalam upaya mereka Untuk mempermanenkan Joao Mario dari Inter Milan Tim La Liga Real Betis siap bersaing untuk mengamankan tanda tangan gelandang 28 tahun ini Yang musim ini mengemas 2 gol dan 2 asis dari 26 laga di semua kompetisi Inter selaku pemilik telah mengetahui keinginan Sporting Untuk mempermanenkan sang pemain Dan sekarang perlu menegosiasikan soal bandrol kesepakatan Sementara Real Betis dikabarkan tertarik untuk menyelipkan nama William Carvalho Dalam kesepakatan dengan Inter Milan Sosok pemain yang sudah selama beberapa waktu dikaitkan dengan Kubu Nerazzuri Inter memang berharap bisa melepas Joao Mario dengan status permanen Setelah selama beberapa musim terakhir Hanya dilepas dengan status pinjaman ke West Ham United hingga Lokomotif Moskow Mentor pelatih Inter Milan, Alberto Zaccheroni Berbicara kepada Radio 24 Mengenai peluang Inter yang kian terbuka Untuk memenangkan gelar skudeto musim ini Ia merasa pujian yang harus dilayangkan kepada semua pihak Tidak hanya kepada pelatih Antonio Conte saja Ya, ini mungkin skudetonya Conte Namun, tidak hanya dirinya seorang yang pantas mendapatkan pujian Namun juga Inter dan semua pihak di klub Mereka melakukan kerja hebat Di salah satu musim yang tidak biasa ini dalam sejarah sepak bola Karena pandemi COVID-19 Ucap Zaccheroni Jalan Inter untuk mengamankan gelar skudeto musim ini terbuka lebar Pasca akhir pekan kemarin Rival-rival mereka, AC Milan, dan juga Juventus Gagal memetik poin penuh atas lawan-lawan mereka Mampu menjungkalkan Sassuolo di San Siro besok Akan membawa Inter memperlebar jarak 11 poin dengan AC Milan Laporan dari Lagazeta Delosport mengabarkan Jika setidaknya ada 10 pemain Inter Yang masa depannya masih belum pasti di klub untuk musim depan Yang pertama, ada Esliang Diakini mantan Kapten Manchester United ini Akan dilepas akhir musim nanti Di saat kontraknya telah berakhir Berikutnya, ada Andrea Ranocia Yang kontraknya juga akan berakhir pada 30 Juni mendatang Beberapa laporan menyebutkan Jika sang pemain akan mengambil keputusan akhir musim ini Apakah memilih mencari petualangan yang bisa menjamin menit bermainnya Atau melanjutkan perannya sebagai di tim saat ini Dan memperpanjang kontraknya Selanjutnya, ada Matthias Vecino Yang di dua jendela transfer terakhir Memang masuk dalam daftar jual klub Masa depan Arturo Vidal Roberto Gagliardini Ivan Ferisic Dan Stefano Sensi Juga masih belum jauh dari kata pasti Berbicara tentang Vidal Ada peluang bagi Inter Untuk melepas gelandang asal Cili ini musim panas mendatang Menyusul penampilannya yang masih di bawah ekspektasi Melepasnya Juga memungkinkan Inter Untuk menghemat pengeluaran gaji 6,5 juta euro per musim Vidal terikat kontrak hingga 30 Juni 2022 Dengan opsi perpanjangan satu musim Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!